maka sebaik-baiknya ucapan adalah yang tengah-tengah dan ini nanti yang akan kita pelajari di do'abit jarhi wa ta'dil jika ada seorang ulama yang mentajrih dan ada ulama yang mentausik maka dilihat jika mampu untuk menjama keduanya turun dari syikoh tetapi tidak turun kepada do'if turun kepada saduk misalnya maka ini lebih baik oleh sebab itu para ulama yang menyebutkan dia saduk hasanul hadis diantaranya abu hatim maka berkata abu hatim dia dari ilmil hadisnya saduk bisa diterima pas-pasan dan begitu pun dari segi ilmil hadis disebutkan oleh imam an-nasai laisabihi ba'as dan kalimat laisabihi ba'as juga riwayatnya saduk dan begitu pun ibnu adi lam arolahu say'an munqaro wa arju'anahu laba'asabihi maka aku tidak melihat di dalam hadis-hadisnya itu perkara yang sangat do'if mungkar maka dia adalah rawi yang pas-pasan saduk hasanul hadis maka inilah imam dari nafe' yang mas'hur dengan kira'ah waras'an nafe' inilah dia maka dia sanatnya kepada nabi dekat antara dia dengan sahabat hanya satu al-a'rad atau abu ja'far yazid ibn al-qaqa atau syaybah ibn al-nasah atau yazid ibn ruman atau muslim ibn junduk yang kembali kepada tiga sahabat kepada abu hurairah ibn abbas dan abdullah ibn abi ayas namun kelebihan dia mengambil dari syaybah ibn al-nasah langsung kepada umar dan umar langsung kepada nabi adapun sanat dia kepada para sahabat abu hurairah abdullah ibn abbas dan abdullah ibn abi ayas maka ketiga sahabat ini meriwetkan dari ubai ibn qa'ab dan zaid ibn thabit dari nabi maka kesimpulannya sanat kepada nabi muhammad dari kiro'ah wars an-nafe adalah sangat kuat maka dikatakan oleh imam malik tadi kiro'ah yang sunnah mengikuti sunnah nabi karena sanatnya ma'ruf dan tadi nafe mempunyai dua murid kolun dan wars dan wars ini yang paling terkenal dan wars namanya adalah usman ibn sa'id dan dinamai wars dikarenakan dia orang yang sangat putih maka makna wars adalah putih dan dulu nafe selalu memanggil muridnya ya warshan wahai orang yang putih dan wars ibn nafe namanya usman ibn sa'id dari mesir dan dia sangat bangga dengan lakob yang diberikan oleh gurunya sehingga dia menamai dirinya wars maka masyurlah dengan kiro'ah wars annafe maka selesai dari ucapan Allah maliki yaumid din dengan tanpa mad dan ini kiro'ah yang masyur dari wars annafe maka telah kita sebutkan terjemahnya maka telah kita sebutkan terjemah tiga kurok sambil lewat kebetulan apa yang dia spesifikan maka kita sebutkan yang pertama Yaakub al-Hadrami dikarenakan ayat yang pertama ha'as-sakta alhamdulillahi rabbil alaminah kita sebutkan Yaakub al-Hadrami karena ini kemudian di pelajaran yang lalu dari ucapan Allah maliki yaumid din dengan mad maka tidak ada yang membaca dari kiro'ah al-asyarah dengan mad kecuali empat diantaranya yang masyur adalah kiro'ah hafasan asim yang kita hafal maliki yaumid din maka kita sebutkan juga terjemah yang kedua dari imam asim ibnu abinujud ataupun asim ibnu bahdalah dari kiro'ah yang ma'ruf kalian pelajari dan kalian hafal dan pada kesempatan hari ini munasabahnya kita juga memperkenalkan kiro'ah tanpa mad maliki maka dari dua kiro'ah maliki dengan mad dan maliki tanpa mad dari segi ilmi tawheed dan akidah kita menetapkan dua nama sifat Allah dua nama Allah pertama malik dan juga yang kedua malik keduanya nama untuk Allah jalla wa'ala dikarenakan dua kiro'ah yang benar tawheed silahkan maka sekarang kita masuk kepada ayat yang kelima maka ayat yang kelima semuanya murokokoh disini kita agak cepat dari segi ilmi tawheed dan ilmi makhorijul huruf dan sifatnya maka semuanya huruf murokokoh sehingga dibaca dengan flat dengan datar ayo dibaca ayo dibaca maka disini perhatikan dari ucapan iya ka na'budu maka disini ada ayin yang sakinah maka karena ayin sakinah kita jelaskan dari sifat dan makhorijnya maka makhorij ayin wastul halk di pertengahan dari halk a'i'u'a' dan sama pada posisi ini ha' ha' hi' hu' ah' maka dua makhorij ini sangat sulit untuk orang-orang Indonesia maka mereka kebanyakan mengganti ayin dengan hamzah mau nyebut abdurrahman jadi abdurrahman mana abdurrahman itu kebanyakan dari kita sulit a'in a'ina abdurrahman abdurrahman a'ina abdullah jadi a'ina abdullah dengan hamzah dan begitu pun ha' kebanyakan diganti dengan ha' alhamdulillah alhamdulillah a'ina antaya ahmad mau kemana kamu wahai ahmad ahmad dan begitu pun abdurrahman abdurrahman rohman dengan ha' maka makhorij a'in dia wastul halk dan sifatnya adalah jahr ma' maknal jahr maknal jahr dari segi ilmi tajwid adalah inhibas jaroyani nafs sehingga tidak boleh nafas keluar di saat di sukunkan maka huruf jahr huruf yang kuat karena tidak boleh keluar maka a'in di saat disukunkan a'i au a' tidak boleh keluar menjadi a'a a'e maka lawannya adalah hamz ada pun huruf hamz harus keluar nafas dan huruf hamz adalah fa ha sa hu jadi ha sahsun sakata maka contohnya ta ta ti tu at te keluar kaf kak kiku ak maka a'in a'i'u a' tidak a'e tidak maka a'in disini harus tidak boleh keluar maka disaat kita membaca harus dia itu inhibas jaroyan sout na' budu tidak boleh seperti ta furijat dan juga sin di dalam basmalah masalah bismillah bismillah karena sin dari huruf al-hams maka a'in tidak boleh dihamskan menjadi iya kana budu tidak tetapi dia jahra maka a'in disukunkan tanpa keluar suara iya kana budu na' budu tidak na' budu atau ada suara menjadi roh wah iya kana budu maka disini dia harus cepat na' budu tidak boleh na' budu berbeda dengan hak ihdina nanti akan lewat hak sakinah disini dengan na' budu sama-sama sakinah maka na' budu jahra dan bukan hams dan bukan roh wah maka pendek iya kana budu ada pun hak maka disini dia sudah dalam keadaan hams ha hi hu ah ha ada keluar karena fahathahu masuk kepada ucapan fahathahu maka hak keluar dan dia roh wah maka harus ada jenjang waktu maka dibaca ih di na' ih he ada pun ain tidak na' budu na' budu tidak keluar na' dan tidak panjang na' budu beda dengan ha ih di na' maka na' budu cepat maka inilah mahruj ain dan sifatnya maka disini nasta'in makhraj sin juga diperhatikan karena sin sakinah dan makhraj sin torful lisan diatas sanaya asufla disini dan sin termasuk sifatnya apa hams dan rohawah lawannya dari tadi ain maka hams dia harus keluar ada nafas yang keluar maka disini sa si su as as keluar dan juga ada rohawah maka ada desisan yang menyebabkan dia tempo waktu as is us maka ucapan basmalah misalnya bismillah bismillah tidak dibaca dengan cepat bismillah tetapi bismillah irrahman bismillah seperti itu maka inilah sifat dari sin maka disini pun lihat bagaimana na'budu dan nasta'in dibaca na'budu dengan cepat dan tidak ada keluar udara iya ka na'budu na'budu wa iya ka nasta'in wa iya ka nasta'in disini nas keluar suara nas ta'in nas ta'in dan kedua rohawah tidak cepat wa iya ka nasta'in wa iya ka nasta'in ini salah yang benar wa iya ka nasta'in nas hamz nas ta'in maka inilah dari kira'ah iya ka na'budu wa iya ka nasta'in dimana sin makhrodnya dari torful lisan ada pun a'in dari al-halk was-tul-halk dan sifatnya jauh berbeda na'budu nas ta'in na'budu nas ta'in ada a'in nya disini jahar tidak keluar huruf apapun dan cepat tidak ada tempo karena tidak ada rohawah na'budu ada pun nas ta'in harus hamz nas nas dan yang kedua rohawah karena sin mendesis nas nas ta'in ada jenjang waktu maka selesai dari ilmi tajwid ada pun dari segi ilmi kira'ah telah sepakat kuro al-asyrah tanpa ada khilaf maka semuanya membaca iya kana'budu wa iya kana's ta'in tanpa ada khilaf maka dengan ini kita cukupkan pelajaran kita di tatbik penerapan kira'ah asyrah dari juz amma maka selesai dari ayat yang kelima dan insyaallah kita masuk di pelajaran yang akan datang kepada ayat yang berikutnya dari sirat alladina an'amta alayhim atau sebelumnya sirat al-mustaqim ihdina sirat al-mustaqim maka kita akan masuk kepada kira'ah yang ke-6 di waktu yang akan datang wa naktafi ilahuna wa jazakum allahu khaira wa barakallahu fi ilmikum subhanakallahumma bihamdika asyadu an la ilahil anta astagfiruka wa atubu ilaik selamat menikmati